Intro Semangat pagi sahabat semua Jumpa lagi di M Syukur Channel Kali ini kita belajar pembiakan vegetatif menggunakan steak pada Merigold Umumnya Merigold itu diperbanyak menggunakan biji Namun dengan alasan tertentu perbanyakan vegetatif menjadi salah satu alternatif Di antaranya adalah karena ada tipe tertentu yang bijinya sebagian besar steril Umumnya adalah tipe Afrikan Merigold Nah untuk alasan yang kedua Perbanyakan vegetatif biasanya menghasilkan tanaman yang lebih cepat berbunga Nah ini bagus untuk tanaman di pot karena ukurannya tidak terlalu besar Tapi lalu bunganya lebih cepat muncul Baiklah ada dua jenis Merigold yang umum ditanam di Indonesia Yang pertama adalah jenis Afrikan Merigold Ini yang umum sekali ditanam di pekarangan maupun juga untuk kepentingan komersial Khususnya di Bali Nah ukuran bunganya besar Kemudian juga warnanya ada yang oranye, kuning, dan putih Kemudian yang kedua adalah tipe atau jenis French Merigold Ini memang bunganya tidak terlalu besar Adaptasinya biasa di dataran tinggi Tapi warna bunga lebih variasi Ada yang marun, kemudian kuning juga ada, orange, dan lain sebagainya Dalam perbanyakan vegetatif menggunakan stek Ini bahan-bahan yang perlu kita siapkan Ini diantaranya adalah tentu bahan tanaman Ini adalah stek yang dapat kita pakai Utamanya adalah tanaman yang belum berbunga Tapi kalau misalnya tidak ada yang sudah berbunga Atau muncul bunga 1, 2 juga tidak masalah Kemudian kita juga bisa menggunakan rock wall Sebagai media tanam Karena rock wall ini bisa menahan air Kemudian juga daya sanggahnya juga cukup baik Mudah dijumpai Dan yang penting adalah dia tidak mengandung patogen tanaman Nah kemudian kalau tidak punya rock wall Kita bisa menggunakan media tanam yang lain Jadi misalnya arang sekam Atau juga bahkan kita bisa menggunakan air saja Stek air Kemudian yang kedua ini zat pengatur tumbuh Untuk merangsang pertumbuhan akar Ada banyak penamanya merek di pasaran Di antaranya rutun F Kemudian tre semai Bisa juga kita menggunakan wadah semai yang lain Kalau kita menggunakan media air Sebagai tempat atau pembibitan Kita bisa menggunakan wadah yang bisa menampung air Kemudian perataan bahan dan alat yang lain Tentu wadah nanti untuk Zat pengatur tumbuh Gunting Kemudian Dan lain sebagainya Kita mulai Yang pertama kita isi dulu Kita isi Tris semainya Menggunakan rock wall Ini contohnya Kemudian kita siram Agar basah Begitu Kukulnya Kemudian kita siapkan Perangsang Untuk akar Secukupnya Ini Tidak ada takaran Yang penting Yang penting dia Tarutannya relatif kental Begitu Sehingga dia menempel Di Batang yang kita Nanti akan tanam Lalu kemudian Kita siapkan Stek Nah dalam hal ini Saya Menggunakan Marigol Jenis Afrikan Marigol Ini misalnya yang saya ambil Kita bisa menggunakan Stek Pucuk Sedikit Misalnya Ini juga bisa dipakai Kemudian Atau juga yang berada di bawahnya Juga bisa Jadi misalnya ini Juga bisa Daun-daunnya Tidak perlu dibuang Karena kalau terlalu banyak Dibuang Dia Akan Sulit Untuk Berakar Berakar mungkin bisa Tapi Keluar pucuk Itu biasanya relatif sulit Terutama untuk Yang Afrikan Afrikan Marigol Kalau ada bunganya Bunganya dibuang dulu Saya siapkan Ini Untuk Lima Stek Sesuai dengan Teri yang telah saya Siapkan Lalu kemudian Kita celup dengan cat pengatur Tumbuh Untuk merangsang perakaran Kita langsung Tancapkan Tancapkan di Rockwall yang sudah Kita siapkan Dan sudah Basah Dia sudah menampung air Kalau kita Menggunakan Media Air Tidak Menggunakan Rockwall atau media Tanam yang lain Maka Kita perlu Menambahkan Vitamin B Yang sering dipakai Untuk Kultur jaringan Jadi ini Sudah siap Lima Sampai penuh Kemudian Kita beri Label Sangat penting Ini kalau Ada banyak Valitas Yang Digunakan Jadi misalnya Ini Saya menggunakan MG 21 Ini kode kami Kemudian Tanggal Jangan lupa Tanggal Hari ini Tanggal berapa Misalnya 30 Mei Begitu Tahun 2021 Lalu kita Tancapkan di Baris-baris yang Kalau misalnya Ternyata berbeda-beda Barisnya mungkin Berbeda-beda Kita ingin Berbanyak Jenis yang berbeda-beda Varitas yang berbeda-beda Begitu Selesai Sudah Ya Kemudian Setiap hari disiram Kita menggunakan Wadah ini Bagian bawah Untuk menampung air Ya Tidak apa-apa Dia banyak air Karena saya sampaikan Tadi kita Menggunakan media air Untuk Untuk Stek ini juga bisa Begitu ya Nah Jangan sampai kekeringan Sehingga Cek setiap hari Disiram Bisa setiap hari Ini menampung air Cukup Cukup banyak Sehingga Kalaupun lupa Dua hari Sekali disiram Juga gak apa-apa Nah kemudian Tiga hari Kemudian Dia sudah mulai Perakar Optimal perakaran itu Ada pada Di atas Sepuluh hari Sepuluh sampai Dua minggu Jadi kalau kita lihat Yang Ini Sudah dua minggu Ini perakarnya banyak Siap untuk Ditanam Dipindahkan Ke Pot Ya kalau mau Ditanam Di pot Atau Di 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 Lahan Nah Bibit yang sudah Siap di pot Ini kita Kita Siapkan Untuk pindah Ke Pot Menggunakan Media tanam Ya Jadi ini bisa menggunakan BD tanam ini Ya Yang sudah siap ya Bisa Dibeli di toko-toko Pertanian Atau Dapat juga Kita bikin sendiri Media tanam Dengan perbandingan Ya Dengan perbandingan Eh Satu banding satu Banding satu Jadi satu Arang skam Satu Tanah Dan Satu Kupuk kandang Ini Ini adalah Media tanam Yang sudah Siap digunakan Ya Jadi Kita Langsung saja Masukin ke dalam pot Dan potnya ini Cukup Pot 20 saja Ya Tergantung Kalau mau pot besar Pot 30 Mungkin berbagai Stack Ini bisa kita Jumlah stacknya bisa kita berbanyak Ya Di dalam satu pot Nah ini sudah Cukup Ya Kemudian Bibit yang sudah siap tadi Ini kita Tanam di tengah Ya Seperti yang saya sampaikan tadi Kita pilih Perbanyakan vegetatif Ini Karena Lebih cepat berbunga Sehingga Yang Yang Sudah Sudah Siap Berbunga ini Kita Tanam di sini Sehingga beberapa Waktu kemudian Dia bisa Berbunga Ya Nah Jadi misalnya saya tanam 4 bibit Yang sudah siap Jangan lupa Disiram Ya Sudah Siap Ya Ini sudah siap Untuk Ditempatkan di cahaya matahari Biasanya perlu Full Cahaya matahari full Untuk Tipe-tipe Atau tanaman yang Berbunga Ya Nah ini Sudah jadi Ya Jadi bunganya Relatif Banyak Kemudian Kemudian Kita bisa lihat Dalam satu pot Kita tanam ini Lima Tanaman Dan ini adalah Tipe French Merigol Merigol Perancis Kalau bahasa Kitanya Kemudian Ini bisa juga Ditanam di Dataran rendah Memang Daya adaptasinya Di dataran tinggi Tapi dataran rendah Juga Relatif baik Dan Karena bunganya Banyak Begitu Dan Warnanya Juga Atraktif Bisa Marun Bungu dua Dan lain sebagainya Sementara Saya katakan tadi Ini adalah Sebelah sini Tipe Dari French Tipe African African Merigol Ini yang kuning Kita bisa Lihat Yang warna Kuning Ini Kuning Kemudian Ada yang Warnanya Orange Menjadi Warna Orange Jika Demikian Maka Cukup Belajar kita Pada Hari ini Nantikan Saya Kembali Di Pelajaran Berikutnya Tentu Hal-hal Yang Praktis Hal-hal Yang Kita Terapkan Dengan Mudah Khususnya Dalam Budidaya Tanaman Budidaya Pertanian Jangan lupa Like Dan share Subscribe channel kami Terima kasih Semangat pagi Dan semangat Indonesia Salam Pertanian Terima Salam Si